Dari-dari muda sibuk dengan eksen, jamnya merek apa, handphonenya merek apa, mobilnya merek apa, ini mau kemana? Problem ekonomi hari ini adalah bukan karena tidak ada uang, akan tetapi program rakus dan program gengsi ikut gaya hidupnya orang. Kalau bicara tentang kefakiran, kalau bicara tentang kefakiran, kita ingin tahu orang paling fakir hari ini itu apa sih yang dimiliki. Kami masih ingat bagaimana Ibu Ndaibu Hajjah Nur Hayati dengan Akung waktu itu, dengan kesederhananya di kampung, itu kita masih ingat kok telur itu dikasih tepung agar bisa dibagi dengan yang lainnya. Telur dadar dicampur dengan tepung supaya lebih banyak isinya dibagi. Ternyata telur tepung itu jadi trennya di nasi jamblang ya. Nasi jamblang itu telurnya dikasih tepung ya. Tren juga rupanya, jadi waktu itu sudah punya tren telur campur tepung. Tapi waktu itu campur tepungnya bukan karena tren, karena memang untuk biar irit. Sehingga sisa minyak goreng pun bisa dipakai sebagai minyak jelantah untuk sambal, kasih bawang putih sama apa, digoreng dan sebagainya, kemudian diucek-ucek begitu. Tapi jangan terlalu banyak, nanti gak enak sedikit. Jadi kelihatan pokoknya berepotan beras, nasinya berepotan dengan minyak jelantah sudah enak itu semuanya. Dan sungguh beliau adalah orang yang mengajari kesederhanaan. Maka kita harus malulah kalau kita hidup dengan eksen gaya mewah. Da'i-da'i muda sibuk dengan eksen, jamnya merek apa, handphonenya merek apa, mobilnya merek apa, ini mau kemana. Kita pengen dakwah atau pengen eksen? Pengen pamer atau bagaimana? Dan problem umat ini diselesaikan dengan cara hidup Nabi. Kesederhanaan, gak usah gengsi dengan apapun yang penting halal. Apalagi para pemangku, pengampu, pengasandren, juru-juru dakwah itu. Sebab kadang disetting oleh, atau dibentuk oleh satu komunitas. Ustadz pun kadang dikelaskan. Ini ada ustadz kelas menengah ke atas, ini ada ustadz bagaimana apa. Nabi Muhammad adalah ustadznya Abu Hurairah yang sangat fakir. Nabi Muhammad adalah ustadznya Ammar bin Yasir yang fakir. Tapi Nabi Muhammad juga ustadznya Abdul Rahman bin Auf, ke orang kaya. Jadi jangan dibedai-bedain begitu, ini ustadz kelas menengah ke bawah, kata atas, ini ustadz fakir. Apa itu semuanya? Bahkan majlis kalau sudah dibedai-bedain begitu, majlis menjerumuskan. Gak mengajari kesederhanaan. Dan kami pun juga selalu mengingatkan kepada ustadz-ustadz di kampung itu, masjid-masjid jangan biasakan orang dengan glamor, kebiar. Ada sebuah masjid itu selalu ngundang ustadz terkenal. Wah ini musibah, ada masjid ngundang ustadz-ustadz terkenal. Pernah kejadian suatu ketika. Di satu masjid ngundang kita, lalu dijajar. Dijajar di situ, Buya, bulan ini adalah ustadz ini, ustadz-ustadz terkenal. Masya Allah, majlisnya rame, ustadz ini, ustadz ini. Kemudian nama kami ada di situ, direncanakan. Walau, malau, malai kapan? Buya Yahya jadi ustadz terkenal, gak tahu. Tiba-tiba dijajar di situ. Akhirnya ya langsung kami jawab, oh iya ustadz, ustadz terima kasih. Saya tidak akan ngisi di sini sampai kapanpun. Sebab gaya begini yang rusak umat. Sehingga umat terkagum-kagum dengan ketenaran, ketenaran, kemasyuran. Sehingga bisa tidak menghargai kiai di kampungnya. Makanya yang biasa, gampang cepat-cepet sama ustadz terkenal itu kadang-kadang suka ngeremein sama ustadz kampung. Gak beruntung. Ketawa Tuhan itu penting, kesederhanaan itu penting. Jangan hanya bangga-bangga dengan ustadz terkenal, tapi sama kiai kampungnya, yang selama ini merawatnya. Waktu mbahnya meninggal, beliau yang ngurusi, ternyata tidak dihormati. Maka sederhana penting. Capeknya hidup gara-gara tidak senang dengan, tidak biasa dengan. Kesederhanaan. Jadi problem-problem orang banyak utang dan sebagainya, tidak akan bisa terselesaikan dengan adanya sumber penghasilan lagi. Bukan itu. Akan tapi cara hidup yang perlu dibenahi. Kesederhanaan. Itu, dia punya gaji 1 juta rupiah punya utang. Tapi caranya adalah tidak jelas. Cara hidupnya yang tidak benar. Dia punya 10 juta juga sama. Cara hidupnya berubah. Di saat gajinya 25 juta per bulan, sama gaya hidupnya. Tetap saja nyuksep itu orang. Ternyata kembali kepada diajarkan Nabi dengan kesederhanaan. Jangan anda gengsi dengan baju murah. Tapi anda harus malu jika anda membuka urot. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.